Halo internet, selamat datang di Clan Fan Challenge Wahus, halo internet, selamat datang di Clan Fan Challenge Event dimana gue bakalan mengundang kalian pada hari Rabu untuk masuk-masuk join kepada Clan Buffscot Dengan menyerang sekalian yang gue pengen ngomong apa sih Skorladas Event dimana gue bakalan mengundang kalian pada hari Rabu untuk menyerang base unik yang sudah gue persiapkan Dengan pasukan-pasukan unik yang kalian tidak kalah persiapkan Dan tentu saja kita harus menyapa dulu siapa yang sudah datang Semuanya say hi to Youtube Ada Slaver, Lasito217, Systemplex, Tian CS, Krisma87, PGXang, GFID, Alrisky, Mami Metal, Krisma87 lagi Dan ya semuanya, semua yang muncul itu doang Nyepam, Anjir, Yanu, sekian-sekian tadi, B, Kleser Dan semua yang sudah masuk sangat luar biasa Adalvin Junior juga pada nyepam ya Yang udah lama, gemerlap subuh, anjay gemerlap subuh Sangat luar biasa sekali Dan tentu saja, Scotlanders, Kleser Ini adalah sebuah base yang sangat luar biasa Menarik, base-nya yang bakalan menjadi tantangan CFC kali ini Adalah Ini adalah sebuah base maha karya Sebuah base ciptaan yang sangat luar biasa Indah, sebuah base yang panjang, besar, kokoh, dan mega Dimana penyerangnya bakalan tegang sekali menyerang base ini Sebuah base yang sangat luar biasa Mempertunjukkan kejantanan yang menyerang Ya, ini adalah base bernama base AK-47 Luar biasa sekali kita lihat bahwa pecinta senjata bakalan suka dengan yang namanya base ini Ini adalah base yang kokoh Dan kita bakalan lihat bagaimana Kleser-Kleser menyerang power besar dan panjang ini Apakah bakalan rata? Kita bakalan asuh aja tanpa berbahasa-bahasa menuju serangan yang pertama Alright, kita bakalan lihat siapa penyerang pertama Yaitu LRG termuda Yang muda-muda yang punya Anjay, LRG termuda menyerang base AK-47 yang luar biasa ini Base yang keras dan tebal Kita bakalan lihat bagaimana apa yang dia bawa Dia membawa barcer, goblin, swatlanders Goblin super juga dia bawa Sangat luar biasa berarti ya Benar-benar baik sekali Menyerang dari pangkal gitu kan Sebelah ujungnya Dia ledakan dengan menggunakan wallbreaker Itu dia bagaimana penjaganya bakalan hancur Di bagian bawah Pokakan paling bawahnya sudah mulai ditaruh bagian-bagian pasukan-pasukanya Dan dua pelontar bakso sudah mulai berkerja Memproteksi bagian bawah dari ternapan ini Bagian bawah yang sangat luar biasa Agak sedikit lembek Tidak selebek bagian tengahnya ya Karena bagian bawahnya itu sedikit Dilihat cuma sedikit kecil Tetapi bagian tengahnya banyak sekali event-revent Yang membuat ini sangat luar biasa keras Struktur dari base ini sangat luar biasa Menyeramkan bagaimana tengahnya dihancurkan Oke, menyerang dari bagian bawah sana Kita bakalan lihat bagaimana Barcer dan Archer dan Mispam Ini sangat berani banget Balu kali ini Gua lihat ada yang berani pakai barcer Menyerang base tonal 13 Sudah sangat luar biasa Sudah menuju ke bagian tengah Masih tersisa banyak sekali baru Dan Archer-nya sangat indah gitu kan Karena ini adalah sebuah base yang benar-benar menyakitkan Dan kita bakalan lihat Apakah dia bakalan bisa Mengatur strategi menuju tonal Tonal-nya bakalan maju Tentara ini pasukan Chris Milizio Sabili tidak ingin Yang sudah dipakai tetapi dia masih memiliki Yang namanya Free Spell Free Spell-nya itu sangat krusial Untuk meratakan base besar ini Kita bakalan lihat bagaimana ke Jawar Royale-nya Menuju dikasih Re Spell Apakah dia bakalan menaruh Chris Spell pertamanya Diaktifin Jawar Royale-nya meninggal Saudara-saudara terambil Masih memiliki aplikasi Dia di eskan saja Di eskan saja bagian tonal-nya Dan sementara disitu ada tiga-tiga-tiganya Di ujung pangkal senjata ini Ada tiga Inventor Tower Mendapatkan tonal Mendapatkan tonal Boom! Sakalaka Berhasil mendapatkan Terpoh tonal Orang muda ini benar-benar Kokoh Sampai hujung Dia hantam Terus dia masukkan Terus pasukannya Kita bakalan lihat bagaimana serangan ini Diaksikan Mami Queen-nya Berhasil dilumpukan Itu Mami Queen udah mati dari kapan Tahu bang Tetapi masih Namanya Denwarden yang hidup Dan ya Sisa-sisanya akan Memisahkan luar biasa ini Sebenarnya dia bisa meratakan base ini Dia harusnya bisa meratakan base ini Dengan menggunakan barcer Hanya saja akhir eksekusinya Kurang Luar biasa ya Lihat ini tonal 13 yang kekokoh Dan kuat gitu Membuat Hampir diratakan namanya LRG termuda Serangan yang indah Bagaimana dari awal sampai akhir Dia tenang Walaupun menyerang dengan pasukan kecil-kecil Tetapi tentu saja gitu kan Tekad dan huraninya besar sekali Dan ini akan menjadi akhir dari serangan LRG termuda Pembukaan yang luar biasa bagus Bentuk dari AK-47 Asimov ini Sangat luar biasa kelihatan Sehingga kan Desain yang keluar dari Muka atak bangsa itu bener-bener terpancar Dan tentu saja Kita tidak boleh lupa Kita beri tepuk tangan Untuk LRG muda Penyerang selanjutnya Siapa dia? Takahiro Takahiro takkan pernah lupa Untuk meratakan base ini Takkan bisa untuk Merobek-robek base besar ini Kita bakal lihat bagaimana Takahiro Yang pastinya bukan orang Uganda Karena orang Uganda itu Namanya bukan Takahiro Tapi namanya adalah Benar Cecep Sudarman Kita bakal lihat bagaimana serangan ini Di eksekusi di bagian bawah Pada doyan banget Nyerang dari bagian bawah Satpat landas gitu kan Yang paling lembek Mamamia Sekutlah iya Kita bakal lihat bagaimana serangan ini dilakukan Dengan menggunakan apa? Menggunakan sebuah switches super Oke itu bagian bawahnya Di satrum-satrum Squad landers Agak sedikit bikin ngilu ya Bagaimana bagian bawah ini Kalau bayangkan bagian bawah kan Satrum-satrum dengan menggunakan Wizard Super Masuk ke bagian bawah Menuju ke bagian tengah Agak sedikit panjang Jalannya untuk si Wizard Super tersebut Meratakan base ini Dipetir-petirin itu Membuat semakin tegang Kejutan listriknya Membuat base ini sangat luar biasa Menegangkan Diam Pitaro itu bagaimana Spell hilang Masih memiliki satu spell hilang Rexwell yang sangat luar biasa Indah Masih memiliki yang namanya Pertahanan di bagian bawah Bawah Ternyata ini Ya kita bakal lihat bagaimana Namanya Wizard Supernya Ke bagian tengah Hilang kembali gitu kan Hilang ke musuh Harto Ini apakah zaman order baru Kita bakal lihat bagaimana Wizard Supernya Diaktifkan Pas sekali Apakah bisa meratakan Tonhal Takahiro Takkan pernah lupa Dia pernah bisa Untung meratakan base yang panjang Dan crush ini Benar sekali Di bagian boss itu Dia langsung melanjutkan Masih tersisa satu buah Yang namanya Inveno Tower Single Target Single kayak kamu Suneo Kita bakal lihat bagaimana Serangan yang dibeli lakukan Luar biasa Tetapi masih tersisa Satu buah Inveno Tower Squadlanders Ability dari hero nya Sudah tidak ada Tidak ada Ujung pangkalnya Mami King Di Mami Queen nya Disembur Oleh ujung pangkal base ini Agak sedikit Manjadikan Sakit sekali itu Pasti rasanya Kita bakalan lihat Bagaimana Peserangan terakhirnya Dilakukan Dan Grand Warden nya Bakalan menuju Bagian rakyat berdiri Di bagian kepala Bagian kepala Grand Warden nya Itu sangat luar biasa Koko dan besar Sementara Sebentara Bakalan dihajar oleh Dua bidadari cantik Dari bagian bawah Sangat indah 95% Dua bintang Kita beri Selanjutnya Selanjutnya Baby Bukan baby metal Tetapi junior nya Junior nya beraksi Bernama Baby X Gaming Pangkalnya dimasukin Oleh goblin-goblin Superman Apakah bisa menculik Bagian tonal Di ujungnya Luar biasa Sekali ini Baby X Gaming Di bagian bawah Dia menaruh Dari Mami Queen nya Dengan menggunakan Yang namanya Queen Walk Bagian bawah Sukam nya Oh kita bakal liat Cepelin udara Berjalan pelan-pelan Menuju ke bagian tengah Boom Meledak Di bagian inti Dari penyangga Base ini Balda Ketengah semua Kita bakal liat Tidak berhasil Mendapatkan Sayangnya Tidak berhasil Mendapatkan Eagle Artillery Itu penting banget Karena Eagle Artillery Suka muncrat-muncrat Keluarkan meteor Dari bagian atas sana Menuju ke bagian tonal Sakit banget Kalau kena Teori nya Sangat luar biasa Besar dari mereka Tetapi gagal Diculik oleh Balon udara Nah bagaimana Serangannya bakalan Dilajukan Kita bakal liat Squad ladders Nah disitu Pamik Queen nya Disambut oleh Dua fans Yang dingin sekali Seperti mantan Kamu sayang Dua fans ini adalah Ace Golem Satu sudah meninggal Tinggal si Mac Mac Batuk Alah gua lagi Mulut tenggorokan gua Oke Selama ini Sejauh ini agak pelan Cuman Oh gua baru nyadar Dia Dia melakukan Shooting Ini Kalau dia berhasil Meratakan base ini Dengan menggunakan 30 grand Memburu Gua bakalan Salut Itu dia Pasukan utama yang sudah mulai Diataro Dia langsung Mengancurkan tiro Langsung saja Dia berhasil mendapatkan Dua pelentar bakso Biar tidak pada rata Kita bakal lihat Bagaimana serangan ini dilakukan Dengan menggunakan 30 memburu Memburnya langsung saja Menuju ke bagian tengah Bagian tengahnya sudah Di porak-poradakan Iglatif darinya mulai menunjukkan Kekuatannya Kehebatannya Boom 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 Tiga kali Hampir saja Terakhir diaktifkan Oh Billy Dragon Wadernya tepat pada waktunya Kalau tidak bakalan Bakalan berbahaya sekali Ke bagian tengah Untung saja Di awal Sudah diculik Itu tonhalnya Dengan menggunakan Goblin Super Penting banget Karena kalau tidak Tidak bakalan Bisa-bisa-bisa Habis Habis semuanya Oleh sergapan Dari Final Tower Multi target Yang keluar dari tonal biru Yang saat luar biasa Mengerikan Dan menyeramkan Sehingga ke bagian tengahnya Berhasil Apakah dia masih memiliki Banyak pemburunya Hilang saja Semua pemburunya Luar biasa Dia menghilangkan Dari jawara royala Jawara royala Terdisa Kalau Inventor Tower Dan itu dia masih ada Pemburunya di akhir Di akhirnya masih ada Sayo Sayang kamu bisa mendapatkan tonal Pemburunya mati Tinggal tersisa Grand Warden Apakah ini akan menjadi Tiga bintang ini bakal mengelehan Mengencahkan dunia persilatan Satu defense lagi Luar biasa Sejarahnya tidak ada yang menyerang Dengan menggunakan Pemburu Dan Baby X Gaming Tiga bintang berhasil Meratakan Base yang keras ini Luar biasa Kamu batas Mendapatkan Tepuk tangan Yang meriah Serangan selanjutnya Oh Serangan selanjutnya Neng Scott Di vila Neng vila Anjay Dia menyerang dengan menggunakan apa Super Witches Dan Super Archer Memang kalau perempuan itu Bakalan menggunakan perempuan Sebagai penyerangnya Semuanya dia adalah Pasukan perempuannya Dia bawa Semua Nah Witches Biasa Super Semuanya dibawa Semua Oke sekarang perempuan yang satu ini Menyerang di bagian bawah pangkal Dan ujungnya diserang gitu kan Dibuka Dan dimasukkan Penyerangnya Sangat indah Indah banget Di bagaimana dia berhasil merahukan Funnel yang di kiri Dan kanan Sehingga pasukannya tidak bakalan Kemana-mana Tetap di satu titik Tetap di satu tempat Dimasukkan di dalam satu tempat Sehingga pasukannya ini Bakalan fokus Dan fokus lurus Terus maju mundur Menuju ke bagian tengah Dari base ini Sangat luar biasa Indah Dan iya kita bakal lihat Pelempar basonya Ditebak-tembak oleh yang namanya Witches Witches is the best Witches in the entire universe Saudara-saudara Dan nge-lag Ampun Dia tidak Dia bahkan mau membawa Yang namanya Skeleton Spell Sangat luar biasa indah Nah Skeleton Spellnya Mau ditaruh di mana Pertanyaannya Ini adalah pertanyaan Yang kalau anda tidak bisa jawab Anda tidak akan kenapa-napa Oke di bagian bawah sana Menuju Ini rame banget Sampai melek semuanya Ya ampun COC bahkan bingung gitu Perdeveloper COCnya Langsung resign Ini aserah kenapa Suneo Jadi ya menuju ke bagian tengah Terlalu banyak unit Yang dipisasi Kan oh Ini sangat luar biasa Indah nih bagaimana serangan ini Bener-bener membuat Banyak sekali Pasukan Kan gua yang bener Eh pasukan gua Defense Defense Baskot yang sangat luar biasa Banyak ini Dan ya kita bakalan lihat bagaimana Hujan tengkorak Menu kali ini apa guys Tengkorak Semur tengkorak Suneo Jadi aktifin ability Dari keren waternya Kembali menuju tengah Rex pilihan Luar biasa indah Apa gak bisa mendapatkan tonal Di free saja Tonalnya Banyak sekali masyarakat Yang berada di tengah Itu perkumpulan Tengah-tengah itu Tidak mentah Di protokol kesehatan Saat ini Pasat Pol PHPH Assalamualaikum Tolong giring saya Jangan saya Neng Vila Kita bakalan lihat bagaimana Serangan ini di eksekusi Main yang keroyokan Indah sekali Neng Vila Sangat indah Bahkan masih memiliki Dua ability Dari papa Pironya Dan bakalan menjadi Tiga bintang Luar biasa Serangannya adalah Dari Neng Vila Kita beri tepuk tangan Yang mulia Next Kita bakalan lihat Bagaimana serangan Yang terakhir Namanya adalah John Fortan Anjay John Fortan 2 Bang itu namanya Jonathan bang Yaudah suka-suka gue Dia kan alay gitu kan Alay Anak layangan Oke apakah serangannya Bakalan se-alay namanya Serangan dari ujung Gue baru tau ini Ada yang berani nyerang Dari ujung pangkalan Yang kita bakalan lihat Ini Jonathan sangat luar biasa Apa namanya Live to be the risk of the world Anjay Apa sih My life my adventure Maksudnya Risk kan gitu Oke Sepasukannya ditaruh ke depan Mami Queennya Harus di freeze Pas banget Freeze nya Berhasil Bener-bener Ini orang gila Ini dari depan Yang paling keras Ini ada ujung Tombak penyerahkannya Nah bagaimana serangan ini Di eksekusi Mami Queennya masuk Dari goa bagian depan Membuka jalan Kepada yang lain Agar bisa semua rame-rame Masuk Satu Bang semuanya rame Masuk banget Tetapi bukan bagian darat Karena dia tidak mau Darat Is very inferior Kata Jonathan ini Katanya Saya bakalan memasang apa Iya Gue bakalan memasang Karet gitu kan Karet pengaman Kita bakalan lihat Bagaimana serangan ini Direction Dan masih ada Hope Rider nya Gabi nya mulai Ikutan party Di bagian kiri Ada Minion Super Kiri kanannya dihabisi Masih Sisa 30 balon Balonnya belum ditaruh Jonathan Apa yang kamu lakukan Kita bakalan melihat Bagian bawah Dari pangkalnya Sudah lemas Ini serangan Pangkalnya Dari pangkal Ujungnya Udah lemas Udah letoy Udah gak ada apa-apanya Di bagian bawah ini Kita bakalan lihat Bagaimana serangannya di balon Di eksekusi Balonnya banyak banget Saudara-saudara Akhirnya experience nya Sudah habis Dan tinggal tersisa Semangatnya Jadi yang kapan Bakalan diaktifin Dari ability Grandwarden nya Sudah diaktifin Bisa membaca pikiran Bangshot Indah banget Jonathan Bagaimana serangannya Di eksekusi Dari udara Bahkan Nah dia berhasil Menyerang di bagian udara Udara Balon semua Dihancur Balonnya di bawah semua Sementara kita bakalan lihat Masih tersisa satu Yang berbahaya Yaitu Pelempar bakso Apakah pelempar bakso Terdistract Tidak sama sekali Terakhirnya pelempar bakso Yang meratakan balonnya Ini akan berbahaya Tetapi tenang saja Tenang saja Bangshot Jangan takut Dan jangan sedih Karena disitu masih memiliki Ability hero nya Queen walk nya Masih pada seksi-seksi Nah itu dia Boom Kakalaka Isi dari base ini Hancur Tinggal bangunan-bangunan Yang tidak bakalan menerah Nyerang balik Menyedihkan sekali Jonathan adalah Satu-satunya Yang berhasil Menyerang dari angle yang lain Sudutnya Dia nyari ini Dimana yang enak Dinyerangnya ya Dimana yang enak Dan mantep Dan panas Untuk menyerangnya Gitu kan Ternyata dia Akhirnya Melamutar otak Mendapatkan Angle terbaik Yaitu di ujung Pangkalnya Namanya adalah John Fortanto Kita beri topuk tangan Yang Teria Panas coy gitu kan Ini base nya bener-bener Bikin keringetan bangshot Sampai Sampai Dari tadi Panas kot Tegang Tegang Keras Gepanget Dan bener-bener Menegangkan Sangat luar biasa Indah penyerang-penyerangnya Bener-bener luar biasa Jago dan mahir Gue suka banget Jadi terima kasih Buat semua-semua Yang sudah bergabung Kalau kalian pengen bergabung Setiap hari Rabu Gue buka Clan gue Buat kalian Ikutan menyerang Jangan lupa Sangat luar biasa Kalau kalian udah siap T13 kalian sudah siap Silahkan bergabung saja Semakin lama Semakin bakalan seru Dan ya Terima kasih buat kalian Yang sudah Ikutan bergabung Dan seperti itu dia dulu Untuk CFC kali ini Terima kasih Scott Landers Dan sampai berjumpa Di Clan Fun Challenge Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax